Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini Sahlan Nah segera sebuah teman teman aku semuanya Indonesia Malaysia dari Sabang Sampai Merke Dan buat sesuatu serumpun aku Akak pacik macik dimana manapun kalian berada Yang menonton video ini semoga kalian sehat Dan baik baik saja tentunya Nah jadi kembali lagi di video reaksionan kita Nah jadi disini yang berjudul 14 14 negara yang mempunyai penduduk orang Melayu Nah jadi bagi teman teman nih Sahlan ingetin lagi Jika tidak sengaja nih video aku lewat di branda youtube teman teman Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini Dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi gitu ya Nah jadi di video kali ini kita sama-sama belajar ya Yang mana satu sama lain kita harus tahu Dan mengetahui gitu ya Yang mana 14 negara ini mempunyai penduduk orang Melayu gitu Nah jadi calon juga merasa penasaran Di negara-negara mana aja gitu ya Di titik negara-negara mana saja gitu Jom langsung aja kita tonton videonya 3, 2, 1, let's go Bukan hanya di Indonesia dan Malaysia Ternyata orang-orang Melayu juga ada di banyak wilayah di dunia Bukan hanya Indonesia dan Malaysia Tahun Afrika Selatan Jabal Abiyat Mekah Afrika Selatan Australia Barat Bahkan sampai Tiongkok Tiongkok Oke Bismillah Assalamualaikum guys Gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan channel Chasolo Guys, Melayu adalah sebuah bangsa yang sangat besar Negeri Malaysia menjadikan Melayu sebagai budaya dan bangsa resmi negara Dan negara Indonesia menjadikan bahasa Melayu menjadi dasar bahasa nasionalnya Bahasa Indonesia yang dipakai oleh ratusan juta penduduk Indonesia Dua negara yang termasuk jajaran negara terkaya di dunia Brunei Darussalam dan Singapura Mengakui Melayu sebagai bangsa asli negara mereka Yap guys Faktanya ternyata bangsa Melayu Tidak hanya bisa ditemui di 4 negara tadi Tapi di banyak negara lain Mana saja ya guys Yuk kita bahas bareng-bareng Cegidot Sebelum lanjut Bantu channel kami dengan subscribe dan klik tombol like ini ya guys Nanti yang mau nonton video aslinya aku sudah memperpilihnya di dalam datang kesempatan aku ya Afrika Selatan Afrika Selatan Yap guys Di Afrika Selatan ternyata disana bisa ditemui banyak sekali keturunan suku Melayu Ya Orang-orang Melayu disana disebut dengan Cape Malay Atau Melayu Cape Atau Melayu Cape Bisa ditemui di sekitar kota Cape Town Salah satu kota terbesar di Afrika Selatan Hmm Sebagaimana Umumnya bangsa Melayu Orang-orang Melayu Cape adalah penganut agama Islam Mengapa mereka bisa sampai Afrika Selatan ya guys Yap Mereka adalah keturunan orang-orang yang dibawa oleh penjajah Belanda Dari Indonesia dan Asia Tenggara di masa penjajahan dahulu Penjajah Belanda membawa mereka ke Afrika Selatan Karena mereka dianggap pemberontak yang bisa membahayakan penjajahan Belanda di Nusantara Di antara tokohnya yang terkenal adalah Sheikh Yusuf Al-Makassari Al-Makassari Pahlawan nasional di Afrika Selatan Yang kini digelari sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan dan di Indonesia Ini sepertinya channel-channel Indonesia ya Keturunan orang-orang yang dibawa Belanda tadi masih eksis hingga sekarang Hingga kini jumlah penduduk Melayu di Afrika Selatan bergisar sekitar 200 ribu orang Sayang banyak di antara mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa Melayu Mereka bisa bercakap Melayu sebatas yang ringan saja Seperti terima kasih Wajar sih ya mereka gak bisa berbahasa Melayu lagi Karena udah mungkin terlalu lama di negeri orang gitu Australia Australia Yap guys Australia Barat mempunyai dua buah kepulauan kecil di Samudera Hindia Yang bernama kepulauan Kokos atau Keling dan kepulauan Krismas Wilayah Kokos dan Krismas ini terdapat banyak keturunan Melayu Sebagaimana umumnya bangsa Melayu mereka juga menganut agama Islam Bahkan pulau Kokos adalah satu-satunya wilayah Australia yang menerapkan syariat Islam Orang-orang Melayu di pulau Krismas dan pulau Kokos ini adalah keturunan orang-orang Melayu yang bermigrasi ke sana di era penjajahan dahulu Mereka tidak hanya berasal dari Semenanjung Malaysia guys Tapi banyak juga yang berasal dari Jawa Kini jumlah orang Melayu di sana tidak sampai 5.000 orang Karena banyak di antara mereka yang sudah bermigrasi ke Sabah Malaysia Timur Oh iya iya sudah ke Sabah Malaysia Timur Sri Lanka Yap guys di Sri Lanka terdapat banyak juga keturunan Melayu Jumlah mereka kini sekitar 50.000 orang Mereka di sana disebut sebagai Sri Lanka Malai Sri Lanka Malai Yang artinya orang-orang dari Jawa Orang Melayu Sri Lanka ini adalah keturunan orang-orang yang dibawa oleh Belanda di jaman penjajahan dulu Dari Jawa dan Nusantara Karena orang-orang itu dianggap sebagai pemberontak yang bisa membahayakan penjajahan Belanda Kini orang Melayu Sri Lanka masih mengamalkan adat budaya Melayu Dan masih fasih berbahasa Melayu Meskipun bahasa Melayu mereka sudah terpengaruh oleh bahasa Tamil Atau bahasa Sinhala di Sri Lanka Ya iya 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 Saudi Arabia Saudi Arabia Yap guys di Arab Saudi banyak juga terdapat keturunan Melayu Mereka bisa ditemukan di wilayah Mekah Tepatnya di wilayah Jabal Abiad Mereka adalah keturunan orang-orang Nusantara Baik itu bangsa Melayu, bangsa Jawa, dan lain-lain Yang datang ke Mekah sejak zaman sebelum era modern Mereka adalah kaum muslimin Yang datang ke sana untuk naik haji Atau untuk menuntut ilmu Yang akhirnya malah menetap di sana Hingga setelah berdirinya negara Arab Saudi modern Orang-orang keturunan Nusantara itu tetap tinggal di sana dan menjadi warga Arab Saudi Tiongkok Tiongkok Yap guys Tiongkok Di pulau Hainan di China Terdapat banyak juga orang-orang keturunan Melayu Mereka adalah keturunan Melayu Campa Keturunan Melayu Campa Campa adalah sebuah kerajaan kuno yang pernah berjaya di Asia Tenggara Keturunan Melayu di pulau Hainan ini disebut sebagai Etnis Utsul Mereka beragama Islam Dan sebagaimana orang-orang Melayu di Asia Tenggara Mereka bermadhab Syafi'i Kini jumlah mereka berkisar 5.000 orang 5.000 orang Lumayan banyak sih Thailand Di Thailand Ya guys Di Thailand Ada jutaan orang keturunan Melayu Terutama di wilayah selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia Wilayah ini adalah bekas wilayah Kesultanan Patani Darussalam Sehingga Patani Darussalam ya ya Orang-orang Melayu di Thailand ini sering disebut sebagai orang Melayu Patani Melayu Patani Wilayahnya meliputi wilayah-wilayah di selatan Thailand Seperti Patani Naratiwat Songkla Dan banyak lagi Termasuk juga Phuket Kota wisata yang sangat terkenal itu guys Bila kita ke Phuket Kita akan menemui banyak keturunan Melayu di sana Myanmar Myanmar Ya guys Ada ribuan keturunan Melayu yang tinggal di Myanmar Terutama tinggal di wilayah Provinsi Tanintarhi Yang namanya diambil dari bahasa Melayu Tanah Sari Tanah Sari Sebagai mana orang Melayu pada umumnya Mereka juga taat beragama Islam Kamboja 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 Ada ratusan ribu orang keturunan Melayu Di Kamboja ya paling banyak ya Dissebut sebagai Etnis Cam Bahasa mereka adalah turunan bahasa Melayu kuno Yang agak berbeda dengan bahasa Melayu di Nusantara Etnis Cam atau Melayu Campa Adalah bangsa Muslim keturunan kerajaan kuno Campa di Asia Tenggara Sayang sekali guys Keturunan Campa di Asia Tenggara Ada ratusan ribu etnis Cam Yang dibantai oleh rezim Pol Pot Rezim komunis yang menguasai Kamboja di saat itu Vietnam Ya guys Di Vietnam juga banyak terdapat Etnis Cam atau Melayu Campa Mereka adalah keturunan kerajaan kuno Campa di Asia Tenggara Bedanya Tidak semua orang Cam atau Melayu Campa di Vietnam beragama Islam Sebagian dari mereka beragama Islam Namun sebagian lagi beragama Hindu Filipina Yup guys Di wilayah selatan Filipina yang berbatasan langsung dengan Sabah Malaysia Seperti Kepulauan Palawan, Kepulauan Sulu, serta Kepulauan Mindanao Terdapat jutaan keturunan Melayu Mereka disana disebut sebagai Bangsa Moro Mereka adalah Bangsa Muslim yang taat Yang berakidah Ahlu Sunnah Wajamah dan bermadhab Syafi'i Sebelum merdeka, sebagian founding fathers Filipina sempat ingin menamai negerinya dengan nama Malaysia Yang berarti tanahnya orang-orang Melayu Karena mereka merasa Filipina adalah Bangsa Melayu juga guys Namun keinginan itu gagal terwujud dan akhirnya Malaysia malah menjadi nama negara di Semenanjung Melayu dan Kalimantan Utara ya guys Sabah dan Sarawak Sabah dan Sarawak Hingga pertengahan abad 20 Orang-orang Filipina masih ingin menyatukan negara-negara Melayu menjadi Mavi Lindo Mavi Lindo Yang merupakan singkatan dari Malaysia, Filipina dan Indonesia Selain negara-negara yang sudah disebutkan di depan Tentu saja suku Melayu bisa ditemui di 4 negara Asia Tenggara Yakni di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei-Jarussalam Kita semuanya sudah tahu kan guys Jika video ini bermanfaat, like dan share Oke jadi video sudah selesai Nah jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya Begitu besarnya Begitu besarnya orang-orang bangsa-bangsa Melayu Yang dititikkan di beberapa negara gitu Nah ini hanya sebagian saja mungkin yang kita ketahui Yang dikupas oleh adminnya gitu ya Belum lagi yang Ya yang belum kita ketahui Dimana bangsa-bangsa Melayu ditetapkan lagi gitu ya Atau dimana bangsa-bangsa Melayu Serpi-serpihan orang-orang Melayu dimana-mana saja gitu Oke nah jadi sampai disini dulu pengetahuan kita Sampai disini video ini Lebih dan kurang soal minta maaf Jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan dalam komentar Jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian Jangan lupa kuatkan uhwah kita Indonesia dan Malaysia Kita persatukan juga bangsa Melayu Takkan hilang Melayu dari dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye